Saat ini Taiwan jam 4 sore ya teman-teman ya Dan waktu ini aku akan memulai kegiatanku sebagai TKW Taiwan di sore hari ya Sekarang Taiwan jam 4 sore ya teman-teman ya Dan aku akan mencuci beras buat makan malam ya Seperti hari-hari biasanya kalau malam aku itu masaknya 2 gelas ya teman-teman ya Dan 2 gelas ini adalah untuk majikanku ya Karena nenek dan kakek sudah punya nasi sendiri yaitu yang nasi tadi siang ya Karena beliau berdua kan makanya empuk ya teman-teman ya Jadi nasinya itu agak lembek Dan ini untuk majikanku Nasinya seperti kalau masak 2 gelas beras Nanti aku kasih 3 gelas air ya teman-teman ya Jadi gak terlalu lembek Karena aku masaknya 2 gelas beras maka aku akan ngasih air 3 gelas ya teman-teman ya Dan akan aku kasih sedikit minyak Biar nasinya itu perol ya Untuk memasak nasi ini biasanya aku menggunakan tenko ya teman-teman ya Karena atasnya akan aku gunakan untuk manasi nasinya kakek dan nenek ya Kalau menggunakan rice cooker kan gak bisa untuk manasi Setelah memasak nasi aku akan ambil baju bersih untuk ganti ya Karena aku akan sholat Dan setiap mau sholat aku usahakan untuk mengganti baju dengan baju yang bersih ya teman-teman ya Setelah ganti baju dengan baju yang bersih dan ambil wudhu Aku lanjut dengan sholat ya teman-teman ya Tetapi sebelumnya akan aku siapkan dulu alasnya Dan beginilah ya teman-teman ya tempatku sholat Walaupun sempit tetapi tetap alhamdulillah Majikan masih memberikan kebebasan aku untuk beribadah ya Dan untuk alasnya ini biasanya itu aku alasi dulu dengan koran ya teman-teman ya Dan di atas koran akan aku letakkan seperti karpet kecil ya Yang biasa digunakan untuk yoga ya teman-teman ya Dan disini aku gunakan untuk alas sholat Dan disaat aku sholat begini ya teman-teman ya Nenekku itu selalunya tidur ya Jadi selagi nenek tidur aku melakukan sholat Biar gak terganggu ya Terima kasih telah menonton Dan selanjutnya Dan selanjutnya aku mau ngumpulin sampah ya teman-teman ya Yang nanti akan aku bungkus jadi satu disini ya Saat ini Taiwan jam 5 sore ya teman-teman ya Dan waktunya aku untuk ngumpulin sampah Yang aku buang sehabis masak ya Dan untuk sampah ini dibedakan menjadi 3 ya teman-teman ya Sampah yang bisa didawar ulang Sampah yang gak bisa didawar ulang Diletakkan di plastik biru yang ada stempelnya ini ya Dan sampah dapur Dan untuk sampah dapur Biasanya itu dikasihkan makan babi ya Untuk membuang sampah Biasanya itu ada mobil sampah ya teman-teman ya Tetapi karena kakekku itu rumahnya di apartemen Jadi gak perlu nunggu mobil sampah Sudah ada orang yang ngumpulin sampah sendiri Saat ini Taiwan jam setengah 6 sore ya teman-teman ya Dan waktunya aku masak untuk makan malam ya Karena jam 6 nanti bos pulang ngantor Dan jam setengah 7 bos keluar untuk makan malam Dan untuk makan malam Biasanya aku masak supnya dulu ya Karena masak sup terlalu lama waktunya Jadi ya harus dimasak dulu Dan untuk lauk malam ini Aku masak fancik caotan ya Atau telur masak campur tomat Dan ini merupakan lauk kesukaan kakek dan nenek ya teman-teman ya Karena disamping empuk juga berkisi ya Dan untuk malam ini aku mau masak sayur brokoli ya teman-teman ya Aku tumis yang sebelumnya sudah aku rebus dulu ya Biar ulat-ulat atau kotoran yang di dalamnya itu bersih Dan seperti biasa setelah selesai masak Aku akan beres-beres dapur ya teman-teman ya Untuk beres-beres dapur ini Seperti biasa kompor Biasanya aku bersihkan atau aku cuci Dengan menggunakan sabun cuci piring ya Dan nanti akan aku lap bersih dengan air bersih Dan tak lupa untuk membersihkan meja Dan juga dindingnya ya teman-teman ya Karena kalau kita masak kan Pasti minyak ataupun air kan bisa nyiprat ya Setelah semua urusan dapur beres Aku mau buang sampah ya teman-teman ya Setelah pulang buang sampah Tak lupa untuk cuci tangan Dan aku mau bangunkan nenek Untuk makan malam ya teman-teman ya Dan alhamdulillah Kakek, nenek, majikan dan aku Sudah kenyang ya teman-teman ya Dan aku akan Mengukus mando Buat besok sarapan pagi ya Dan selanjutnya Aku akan beresin Sisa makanan Di meja Dan membereskan Piring kotor bekas makan kami ya Teman-teman ya Setelah piring Setelah piring Kompor Meja Semuanya dicuci bersih Lanjutnya Nyapu ya teman-teman ya Dan untuk nyapu ini Setiap kali makan Dan setiap kali masak ya Dan nanti Akan aku tutup Dengan ngepel Untuk ngepel ini Biasanya aku lakukan Di bawah meja Dimana kakek dan nenek Makan ya teman-teman ya Karena kita ketahui Beliau berdua Kalau makan itu Belepotan Dan selanjutnya Di bagian dapur sini Karena takut Kalau sisa-sisa masak Itu jatuh di lantai ya Dan menyebabkan Lengket Sekarang Taiwan Jam setengah sembilan Ya teman-teman ya Setengah sembilan ya Malam Dan Semuanya sudah kelar Dapur sudah bersih ya Dan aku akan Melanjutkan Kerjaku yang lain ya Aku mau mandi dulu Setelah mandi Mau sholat Habis sholat Kerja lagi Nijiti nenek Sampai jam setengah sebelas Baru bisa istirahat Dan terima kasih Buat teman-teman semua Yang telah menonton videoku Sampai habis Mohon maaf Jika ada salah Kata Wabila Tepik walitaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Videoku selanjutnya Dadah